selamat menikmati ini 2.10 kalau masa 14-15 kali segini saya takarannya segini kasih satu lupa satu wadah tadi ya ini ukuran ini makanya dibawa-bawa ke camp ya bikinnya pas 11 Hai ini bisa jadi masker bisa dikupuk nunggu pasnya tanya buat muka bagus terlihat saya baca-baca masalah mas Pak teripada beli ini mas kering aja hasilnya keren kayaknya masih netes Pak itu kumpul keren ya sampah-sampah jadi pupuk pupuk kopi kalau ini misalnya kita nanya di toko apa namanya nih pak grinder manual manual grinder kalau udah gini udah siap minum nih pak tapi diunjung itu minit keberapa itu ada ininya ada rasa optimal dari habis bikin sampai jadi itu minit keberapa kalau ke dinginan juga kan gak enak kepanasan juga gak enak antara panas sama dingin pokoknya ada ukuran masing-masing orang pasti lain ukurannya iya iya tapi ya di titik pak saya emang di titik ke delapan ke delapan di minum karena saya emang menit ke lima cuma kekuatan letak cuma ke masing-masing selera cuma intinya jangan panas sama dingin kalau panas kan rasanya udah pasti lain yang adanya cuma panas kan panas kuku lah kata papa jenet kuku suam-suam kuku namun kuku nah di belom panas ini kopinya kopi proses wine proses wine yang kita bikin emang ada proses lain pak selain wine itu ada natural natural tubuh honey mine kalau natural proses biasa di di tubuh ini kopi di tanem itu sihir jemur jemur sampai kering kan habis nah baru jadi jiring diambil itu itu natural kalau proses wine itu dipermentasi dibersihin dimasukin ke plastik fermentasikan 2 bulan kalau sampai muncul rasa wine itu kan anggur rasa anggur mirip-mirip anggur oh itu fermentasi ya dari getah getahnya kan bergetah arah bisa makin tinggi getahnya makin bagus dipermentasikan muncul rasa sejenis wine lama proses fermentasi karena kape katanya bikinnya 2 bulan udah menungguan kopi yang salah ini kalau kopi luak itu berarti mendekati wine itu kan fermentasi juga cuma dari 15 ya ini dari penjelasan Papa Adri kalau Arabica asem AA coba cium ada bau apa masing-masing asem-masing ini ada asem-asem tidak ngelawan ini kopinya rendah seperti ini kalau ini kopi yang baru dibilih itu maksudnya kandang kopinya unuh maksudnya ini Pak maksudnya rendah KPN-nya atau gimana ini kalau kopinya biasanya kalau orang mau kopi langsung ke perut itu maksudnya apel-apel yang enggak biasa kopi ke lambung jadi rasanya ada asem-asem kalau asem-asem Arabica kalau robusta pahit dominan pahit ini asem ada lindas tergantung dan mengandung lindas dirasa 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 diri yang nentui terus asem 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 dirasa asem dirasa tapi habis itu enak rasanya enak enak enggak enggak ke perut biasa kan perut langsung ini Bapak jadi gimana rasanya ya asem enak tapi benar benar kan saya minum tukar gila sering ngerasakan oh jadi selesai waktu jadi di bandara berapa di bandara kopi kopi bebas di bandara orang melinya main di jina saya di gilingi di sidikalang di sidikalang di bayo di sidikalang 55 ribu saon biji saon 55 ribu di bandara jadi saon ditimbang jadi terus digiringkan pak mau di ukuran seberapa ukuran teksturnya ta masih kasar apa lembut gimana pak oh itu masih lembut kelembutan kasih agak kasar dikit ini aku mau orang di ukur ini saya beli di tingkat petani 1 gram x 500 500 100 100 100 100 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram 100 gram berapa biji 100 gram berarti kan kita minum 15 gram ukurannya kan 15 gram x 500 itu berapa sekali minum 7500 makanya dijual di 8000 itu udah untung tapi apalagi dijual 140.000 kan ini udah dibentuk begini bukan apalagi ditengkap petani langsung kan udah kemas dibungkus lapi kemasan jadi makanya untung kalau balis layang untung sebenarnya kita udah punya kebun sendiri gini untuk kualitas rasanya ini obat sebetulnya ini kan gak pake gula buat jantung buat percanaan berlancar tapi gak tau pak saya di lampung ini masih hati-hati ini takut-takut ini di lambung lambung takut asam lambungnya malah ini ada pibiotiknya malah ngandungannya fermentasi saya banyak rasain ini pelan-pelan nanti lama-lama ini itu dia karena istri saya ngopi dia kan saya suka beli-beli yang ini yang aneh-aneh yang kayak di Papua sama Bayo Bajawa dia kenanya di Polres itu ini Bajawa ternyata emang rasanya ini keperutnya kejantungan deg-degan berarti kandungan kopinya tinggi kan nah ini kandungan kopinya enggak jadi beda-beda ya kopi tiap daerah kandungannya ada lomba sering dilombakan yang jurinya kan ledarnya tajam ini ada rasa mungkin di sananya bekas tanaman apa gitu kan atau gabung dengan ini rasanya muncul bekas tanaman jagung oh ini rasa jagung jagung disini mulai anggur rasa anggur wah ini pasti deket got yang